Kembali lagi di Bad Boy Twins, konten paling bad boy di MLE bersama gue Ozda Langkuti Dan gue Sastra S S istilah lagi bro Bukan boy, tapi... Suka banget sama Iceland Acara ini dipersembahkan oleh Iceland Vodka Mix Berani Rasanya adlib menit ke-8 gue di... Yeay... Sastra S kan S nya Satset Langsung aja ya Nah kita mungkin masih tergolong misoginis kalo bisa di bilang Karena tamu kita selalu laki-laki boy Tamu cewek baru Rachel dan First ya Fuck iya lagi, baru dua ya selama ini Dan First terbilang kurang bad girl bisa dibilang Karena? Ya emang mereka kan cewek baik-baik kan Iya bener-bener Gue sempet kontak bupuan tapi ga ada respon waktu itu Itu terlalu ini... Terlalu bad girl maksudnya? Kalo DPR Kan sibuk, terlalu bad Gak mungkin lah Sri Mulyani oke tapi Nah biar cukai itu gini temen-temen Jadi ini intinya gue udah datengin nih temen deket gue nih Bad girl banget Bad girl banget dan Bisa langsung gue call kesini pasti bisa Iya kan? Langsung ya gue telepon ya Halo Tal dimana Tal? Oke Hari... Medan perang Taliban boys Tal sambung boys Tal sambung boys Jangan gitu gue kenal juga kan Gue kenal juga kan Gue dimana ketemu Halo Tal, lagi dimana? Rumah makan Tali uang Ma ayam bakar bisa ngangkat Kok bisa? Gak bisa Gak bisa Udah gue ada ya Gue kenal kok Halo Paf Oh Paf Iya 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 Gimana Paf Yes Lagi nulis lagu buat Joshua Ah Pafatibob ya Ah Salah-salah Udah melenceng Salah sambung Tau lah gue kalo dia ma Iya Lo tau? Lagi lebaran Tali silaturah Udah Udah bukan objek Udah bukan objek Bukan objek Oke langsung aja Tepuk tangan untuk Talita Pafita Talita Pafita Itu dia Eeeeeee Gila Missy Mas nama saya Nimas gue mikir Tau Paf nih Lebih hot lagi semuanya rambut bondol boy Oh gitu Perasaan pas gue rambut bondol Dibilang ngirip cimoy Udah sebenernya Talpaf nih cewek tipe gue banget Kenapa tuh? Bondol tatoan sama penyakit mental gitu Eeeee Eeeee Menil Jauh-jauh gitu sih Gak apa-apa emang Begitu gini gitu Sekarang Tapi kan Menilnya di second count First Engga Jangan usah di spell second count Ya kan gak perlu Gak perlu tau WTTA WTTA Gua aja baru masuk tuh di tahun kedua Kenal ya Tale Masuk mana? Second law Oh iya Apa sih membatasi orang boleh masuk atau gak masuk Ya apa sih ininya? Di second count Ya gak bacot aja sih Tapi makin kesini Gua ngeliat lo suka nge-spill-spill orang Gua kayaknya bakal remove lo sih Engga Jangan dong tau gue sedih banget sih Gua bakal galah banget sih Tal Lu mending tampol gue Dibanding remove lo dari second count Lu ngeliat quote-quote second count gue ya? Ngeliat lah Kan lu penulis, poetry Poetri Oh betul Tapi kayaknya kita gak Kurang struck ngobrol sama topov Kalo gak ada kayak Minum mana lah Ini mana nih? Pelayan Silahkan Betul Kebiasaan pot Oke Ini mah Pilih LC ini atau LC ini? LC nya oke Kalo ini kan LC nya Ladyboy Cawang ini LC nya Ambil satu atau dua langsung ini LC? Aku dua langsung Dua langsung Dua langsung lah Sorry LC Oke Nge-gym dimana mas? Ada sih Fit-hub teman Fit-hub ya? Silahkan coba Cing Oke ini Gua tadi minum banyak Makanya gua berani Halo nama siapa? Oh jadi karena udah minum Iceland Berani ngajak cewek ke dalam Oh gitu Sekarang dicoba kita Setelah minum Kita harus bilang berani ya Bener Oke Thank you kagem Ini bikin berani nih Gak ngerti ya kalo di Jacksell Harus ada cheers-chearsnya gitu kan Iceland 4K Bener Berani Iya dong LC sorry Ini bikin berani nih Bikin berani coba Oke gua tes ya Oh gua dulu Cing Oke 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 Bia cukai Bia cukai Jadi berani Jadi berani Karena Karena Iceland Karena Iceland Bia cukai Myanmar Iya 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 Lu coba Ini Banyak kasus gue disambung Gua 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 mau coba 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 Kiss or slap Sampah Baru mau nanya itu Baru mau nanya itu ke lo tau Tadi tau Kiss or slap nih Seneng nih ketemu Gua udah lama gak ketemu Talpaf loh Iya 10 tahun kira-kira ya Enggak eh bukan Terlalu jauh Terlalu jauh Gua inget pertama kali ketemu Sama Talita Itu bareng sama lo juga Di semua apartemen Dih Kita berdua Iya ingat lo sendiri Kita di apartemen Oh iya Gitu gitu Yang ngga gombal kah Iya Tapi kan kan kita berdua doang Dia sendiri Iya dia sendiri Jemput kita Betul Yang on cam kita bertiga Betul Cakannya kita hari itu Kita minum alkoho Di dalam kamera Dan berkat konten itu Ada salah satu Bank syariah cancel Ngendors Gua Kurang ajar nih Gara2 itu ya Itu pertemuan gua pertama Pandemi itu ya Pandemi Pandemi 2020-an, ketemu Talitha disitu, langsung konten. Dan yang menarik sebenarnya obrolan off-camp kita kan? Iya. Karena kamu banyak ya? Banyak kita mah ngobrolin, dua jam sendiri tuh. Dua jam sendiri. Sampai mau lanjut kan? Mau lanjut sebenarnya. Mau lanjut. Betul. Tapi katanya Oza kan lagi ga minum. Lagi ga minum. Bulan puasa waktu itu soalnya. Kita harus hargai IPA Erigo ini ya. Dan menurut gue karena belum kuasa doa. Karena waktu itu bukan Iceland. Iya sih sebenarnya itu sih. Jadi kayak kurang masuk lah. Minum tapi ga Iceland sih mendingan sober ya. Kalo gue secara terjadi. Ya kan mendingan sober gue. Talitha ini adalah seorang TikToker sekarang. Eh ini boleh ga gue jawabat nih rambut blow gue ga berantakan nih? Iya iya gue deh pake ini deh. Betul. Gimana tau lu udah merasa TikToker atau belum diri lu ini? Gue? Lumayan sih. Lumayan kan? Iya lumayan. Lumayan. Waktu kasus itu seberapa kena mental? Kasus yang mana tuh? Iya. Yang mana? Yang BXC dimana? Nice. Nice. Iya. Ini kameramen gue info aja. Gue udah ngaceng nih sekarang. Jadi. Jadi. Ya Ben udah agak gini megang kamera kan. BSD kayak gini tau. Eh gue waktu itu viral gara-gara perspektif kamera loh. Nah lu jangan zoom-zoom ga jelas lu. Jangan zoom-zoom ga jelas Ben. Males gue. Baktu cool gue percaya nih lu yang gue curigai. Makanya baju gue halal banget nih hari ini. Iya. Nggak ini belum terlalu halal-hal. Belum ya? Belum. Emang vokalis jazz tuh red flag sebenernya. Dan anjirnya biasanya cuma tiga orang nih depan kita. Kenapa penuh ini? Iya. Mau liat apa semua? Gimana tau bener lu? Pasport waktu itu. Lu itu debut dihujat bukan? Apa sebelumnya udah? Kayaknya itu debut dihujat deh. Soalnya di JU kayaknya gue gak dihujat banget sih. Apa rasanya? Karena kita debut dihujat juga lumayan sakit dulu. Sakit tapi asik. Sakit tapi asik. Sakit tapi asik. Sakit tapi enak lah. Betul. Betul. Ini kayaknya agak kurang minuman. Oke. Kita minta lagi sama pelayanan. LC tadi ya? LC tadi. LC silahkan. LC cuma satu. Nggak showing. Enggak, 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 enggak. Kita gak ada centernya soalnya. Missy. Oke. Ini ada yang lebih berani, Ting. Oke. Ada yang lebih berani. Silahkan. Oke. Kayak berani di klasik. Memang muka saya klasik. Emang yang di klasik banyak yang potongan seperti ini tau. Tapi bukan dia. Oh bukan dia. Selamat menikmati ya. Siap. Oke. Ini adalah Iceland vodka mix yang bikin tambah berani. Oke. Oke. Siap. Bibir keaparan emang. Sekarang, ntar kurang permu ya. Berani, Cing. Sambil out, friend. Berani. Sambil out, friend. Sambil out, friend. Cheers dulu. Cheers dulu. Masih mikir ya? Ntar di Halim nih. Tiket Bali udah gue beli. Langsung gua. Bali doang? Bali doang, iya iya iya. Murah-urah ga kurang Berani, kurang Berani Coba lu sebenarnya apa? Coba-coba. Lo lah. Sekarang, lo lu. Mestri ikir ya? Lo lu masih mikir ya? Lo kita masih mikir sekali nih. Cheers. Cheers dulu. Mana nih Deddy? Nggak dibahas lagi gue. Gila, 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 gila. Berani banget, Denny. Iya itu lu berani. Itu keberanian. Takut, takut, takut. Ada yang berani? Nah Tal, lu pas awal di... Heeey, nggak gitu, nggak gitu. Oke, berani lah, berani. Berani banget ini. Ini berani banget ya? Berani banget. Nekat hitungannya. Nekat. Nekatin. Soalnya nyalikan relatif. Betul, nekatin. Bagi orang berani. Nekat, lama-lama naked anjing. Berduan, berduan. Enggak, enggak. Dan definisi berani juga. Sebenernya ada yang bilang berani makan jorok, berani ngapain gitu kan. Lu tahu nggak sih ini tajem nih? Apa? Oke, ya gue ya. Yes! Itu berani. Tolong dipotong lagi. Tolong dipotong lagi. Tolong dipotong lagi. Mayan. Gue nggak takut sih kalau gitu. Maksudnya cewek makeup rutin ya. Bukan cewek makeup secara umum. Iya, iya, iya. Cewek makeupnya gue suka. Nah, tadi gue masih pengen bahas tuh. Lu Tal, debut di hujat. Gimana rasanya di lu? Lucu. Lucu. Geter. Geter, tipis aja. Geli. Sebel. Sebel. Karena menurut gue ketika di hujat nih, kita head comment tuh kita scroll aja. Tapi ada beberapa yang nyangkut di otak memang. Sebenernya ada. Lu ada comment apa yang nyangkut di lu? Sebenernya gue nggak ngerti comment artinya apa. Tapi gue ngerti itu maksudnya ngatain ya. Kayak rental PS berapa? Lebih murah dari Pak Jero apa sih? Ngerti nggak sih? Gue nggak ngerti sebenernya. Paham, 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 paham. Rental PS apaan ya? Gak ngerti maksudnya. Mungkin nih ya. Rental PS ya kan. Sejamnya berapa gitu. Sejamnya berapa. Mungkin kayak gitu. Rental gitu kan. Oke. Mungkin kayak gitu. Padahal tadi kita ngobrol setiap lu ngeprank itu ternyata ada pembayaran ya Tal. Lu ngasih duit ya? Sebenernya iya. Jadi kalau misalkan gue itu kan kayak nggak mau tiba-tiba konten gue jalinan kasih yang kayak ngasih-ngasih duit gitu. Kalaupun misalkan gue mau ngasih-ngasih duit, pasti ada esensi pranknya juga. Dan setiap gue ngeprank, pasti setelah prank itu gue bilang kayak sorry banget tadi gue ngeprank. Boleh nggak gue upload di TikTok? Kalau misalkan mereka boleh, ya gue bayar ke mereka gitu. Pernah ada yang nolak nggak? Ada, ada yang nolak. Kalau ada yang nolak ya nggak gue bayar. Kan nggak gue upload. Itu ceritanya kok harus menyebut orangnya deh. Ceritanya kayak gimana? Ada yang nggak nolak kenapa? Paling gara-gara biasanya pacaran terus backstreet nggak mau kelihatan. Selengki-selengki. Iya. Biasanya perselengki-selengki-selengkian. Mereka nolak. Jau-jauh selengki selengkis langkangan. Oh itu. Kalau kemarin kata si Aidan ini kan ada yang dia kerja di Intansi apa, jadi dia nggak boleh kelihatan. Iya sebenernya banyak. Sebenernya banyak kayak gitu-gitu. Aduh minum lagi kalian? Minum lagi nih? Iya iya biar berani nih. Kok lu tiba-tiba? Gila-gila itu rebranding ya hitungannya Talitha ya? Rebranding sebenernya iya. Kacau tuh hilang dari JU. Tadinya dia kan hanya kayak di JU tuh kayak cerita-cerita seksual. Nggak juga. Lu nggak nonton semuanya. Nggak nonton semua lu. Ada kok yang compare sekolah, internasional sama negeri dan lain-lain. Game kita emang seputar seks. Memang lu ada ngomongin sekolah. Tapi kan opini lu soal pendidikan siapa yang mau denger Talitha. Gua mending denger kasetnya lebih. Langsung iya dong iya. Iya 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 iya. Tapi pas lu ngomongin seksual selalu lewat di EVP gua. Karena kan buat virgin kayak gua itu kayak... Berarti uji nyali sebenernya. Uji nyali. Emang dari terakhir sampe sekarang lu masih virgin? Gua masih sampe sekarang. Gua masih di atas. Gua masih di atas. Gua masih di pertahan kan. Karena kayak gimana caranya. Kan gua mikir kan. Kan gua PCW talah sekarang. Oh iya. Iya. Gimana caranya gua stay virgin. Gua masuk lewat. Itu technically. Gak bercanda-bercanda ya. Gak pernah sayang. Maaf ya. Siapnya gua ya. Dia punya CWK lah. Iya. Intinya gua masih sampe sekarang gitu. Cewek lu gapapa lu virgin? Cewek gua gapapa gitu. Dia bilang yaudah. Aku cari cowok lain kalo gitu. Yang buat gitu. Jadi kepikiran selalu ngomong kayak gini. Tadinya gak kepikiran tau. Gitu. Bener. Red flag gak sih Tal. Bagi cewek untuk pacaran sama virgin? Nih gua curhat aja nih sama Talita nih. Lu nih ketemu yang misalnya kayak virgin. Nih Tal misalkan nih. Pertanyaan lu ke JU JU lagi balik nih gue nih. Nih misalnya cowok nih ganteng, mapan, sukses. Tapi kayak Tal aku gak mau ngewe sama kamu. Kita maksimal di cuddling aja. Misalkan gitu. Cuddling? Cuddling maksimal. Midlanjang. Nah itu mana? Tapi tipis banget batasnya. Das terbarong lah ibaratnya. Das terbarong ya. Das terbarong ya. Das terbarong sama boxer. Tapi namanya di Krishna jangan di keranjang. Gak apa-apa sih. Gak apa-apa ya. Selama kayak anak jaman sekarang tuh katanya kalau misalkan love language-nya lengkap. Gak apa-apa. Oke. Ada act of service-nya gitu-gitu gak apa-apa. Ada word of affirmation ada dulu itu gak apa-apa ya. Gitu. Ada duitnya gak apa-apa. Ada duitnya gak apa-apa ya. Harus lengkap emang. Oke kita cheers dulu yang kamikaze. Karena kamikaze tuh ada pengertiannya Dewa Angin. Dewa Angin ya. Kamikaze artinya Dewa Angin. Ada kesana arahnya. Teksturnya gimana menurut lo Boy? Wah ini light banget. Light banget kan? Ringan. Sweet. Ini yang gue suka nih. Sweet. Dan ini ada rasa lime dan cranberry juga. Light and sweet. Ada rasa lime dan cranberry. Nah tau. Diluar apapun itu yang di JU. Maksudnya gak usah soal seputar seksual. Tapi hal terbat girl apa yang menurut lo pernah lakuin? Sombor lo hidup. Nah itu deh. Hal terbat girl apa? Iya. Mungkin ini kali ya. Kalo oja kan gak aku sama orang tua nih. Kalo lo apa sih? Oh enggak. Gue enggak. Kalo gak aku sama orang tua kayaknya banyak banget deh orang kayak gitu ya. Udah biasa ya. Udah basic ya. Satu juta umat deh. Semua orang disini kayaknya jarang dipluk nyokap gitu. Iya. 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 Seringan dipluk LC lagi-lagi. Iya. Maksudnya kalo sering dipluk nyokap gak ikut audisi X-Factor. Iya lah. Iya lah. Soalnya banyak yang kayak mure-mure gitu berkedok alasannya kayak jadi issue. Itu kayak excuse ya tau sebenernya ya. Excuse. Excuse. Bener-bener. Kalo gue apa ya? Se bad girl apa? Iya. Gak tau ya? Buat orang. Kalo gue menurut gue adalah kalo gue nge-keep banyak 911. Jadi maksud gue adalah misalkan gue punya waktu itu pas awal-awal gue putus itu gue punya 10 911. Oke oke oke. 911 maksudnya orang yang bisa telefon atau yang menang lu deket sama cowok yang nabrak WTC pada zaman itu. Beda. Itu kan 911 juga kan? 911 juga kan? Atau nabrak apotik senopati? Iya. Itu juga 911 sebenernya. Gak hanya WTC di senopun ada yang nge-leven sebenernya gitu. Kalau gue... Iya misalkan kayak... Misalkan kayak dua orang itu seksi antar jemput. Oke oke oke. Terus kayak duanya lagi seksi nemenin makan. Duanya lagi seksi sleep call. Sleep call. Kayak gitu-gitu. Jadi sebenernya gue mau maintain itu. Gue respon cuma untuk menemani kegabutan gue. Oke. Itu jahat menurut gue. Itu jahat ya tau? Itu jahat menurut gue. Itu jahat ya? Sekarang setelah gue pikir-pikir lagi itu jahat menurut gue. Karena lu kayak... Karena emang gue gak bisa sendiri aja. Iya. Dan gue pengen pake waktu orang aja. Dan itu agak PHP ya itungannya sebenernya. Iya. Karena gue maintain. Iya sih kayak... Kecuali gak gue maintain tapi mereka balik-balik lagi itu urusan dia. Iya sih. Dan itu emang bener agak PHP gitu. Kayak pemberi harapan Pak Vita gitu mas gue. Iya, siap, 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 siap. Bagus, bagus, bagus. Bagus, bagus, bagus. Tapi capek gak sih Tal nge-respon 10 gitu? Dulu capek. Dulu capek. Makanya sekarang gue udah gak kayak gitu. Udah gak mau kayak gitu lagi ya. Karena capek ngapain sih gitu. Lu satu aja sekarang udah gitu. Gak juga sih. Cuman gak 10 juga. Maksimal di tiga lagi. Apa? Sekarang berapa? Empat lah. Gak mau lima. Engga. Sama siapa? Lu. Oh dia gampang bapak pernah tau. Capek banget lah. Iya. Baru-baru makan dua kali udah ngajak nikah kalau dia. Lu males banget gue. Curhat mulu Ben, curhat mulu. Iya. Tapi lu gampang sih kalau jadinya N1-1 gue. Soalnya kan gak perlu dia papain. Ini nah. Iya kan. Jadi kayak bisa nemenin makan doang. Whatsapp udah ada kan. Iya ngapain buka HP kan udah ada Whatsapp. Iya. Tinggal telepon aja. Atau kan kalau gak mau lu maka kakak lu. Iya itu lebih nemen makan lagi. Iya 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 iya. Tapi lu pernah kan ketemu Ovi? Belum? Lupa gue. Kayaknya gak pernah deh. Ini ini ini. Lupa nama? Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Lupa nama ingat jam pulang maksudnya. Oke. Selalu lupa arti pasti pulang kan. Pasti pulang. Nah. Relationship yang berstatus itu lu berapa kali tau? Yang lu beneran pake hati dan serius gitu. Nol. Gak apa-apa juga. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Mungkin nol lah. Gak mantan gue kayaknya delapan nih. Oke. Mayan. Tipe lu deh tau? Kayak gimana nih? Untuk kacaran ya? Belum untuk main one-one. Bener. Tipe-tipe. Status nih. Dulu. Mantan-mantan gue itu setipe semuanya. Kayak yang gondrong. Gondrong. Terus anak musik. Anak musik. Terus kayak. Gitar dong? Gondrong anak musik. Karena gue pasti nanya. Lo dengan lagunya apa? Stevie Hitom. Cocok berarti. Tapi sekarang enggak. Karena biasanya anak-anak yang kayak ganteng, gondrong, anak musik. Itu enggak membawa gue kemana-mana selain ke sanatorium. Biasanya gitu. Makanya sekarang gue kayak udah nggak peduli dengan tipe gue yang sebelumnya. Yang penting sekarang love language-nya ada. Act of service-nya ada. Benar-benar. Dan banyak duit. Banyak duit. Dan itu valid sebenernya. Itu fair. Itu gondrong. Itu gondrong. Bukan sengdok. Gondrong suka musik bro. Produser. Dan banyak duit. Dan dia punya surat legal ke ganja lagi. Banyak duit dan banyak wit. Duit dan wit. Duit dan wit. Iya. Kalau cowok ter-red flag. Misalkan kayak dia ganteng. Kayak dulu template TikTok. Betul. Dia ganteng tapi titik-titik gitu. Gue lupa ya kalau yang dulu-dulu. Cuman kalau sekarang baru-baru ini. Oke. Jadi itu love language dia ada banget. Semuanya. Act of service. Sebenernya bare minimum. Gue tuh suka laki-laki yang outso. Bare minimum laki jaman dulu. Yang kayak lu. Standard tua. Bukain pintu segala macem. Kayak lu kalau nyebrang lu ada di sisi jalan. Atau even kayak cewek. Belum mau buka ya. Belum mau ngapain. Belum mau pulang. Belum mau pulang. Belum mau pulang. Terus kayak kalau kita lagi di jalan. Dia mindahin cewek di trotoar. Dia di sisi jalan. Sebenernya hal-hal kecil seperti itu lah. Act of service itu kan. Act of service. Tapi yang kurang adalah. Di saat lagi mabuk. Dia keceplosan. Dia bilang kayak gini. Kalau lo gak cakep. Kayaknya gue gak bakal deh. Nganterin lo pulang sepagi ini. Gue kayak. Fisikal. Fisikli. Terus gue nanya. Kalau misalkan lo ketemu sama temen gue. Gak sengaja di luar. Temen gue lagi mabuk. Parah banget nih. Lo bakal nganterin dia gak? Dia sendiri nih. Bener-bener. Enggalah. Gue kayak. Oh. Oke. Menurut gue iya. Karena kalau misalkan emang. Karena. Act of service itu. Itu kan konsistensi ya. Lo kalau misalkan lagi deket sama orang. Lo bisa. Ngelakuin apapun. Ngebelah laut pun bisa. Gitu kan. Tapi. Kalau misalkan gue ngetes kayak lo. Kayak gitu ke temen gue atau enggak. Ternyata dia enggak. Dan ke gue juga karena tampang doang. Ya. Ngapain. Ternyata emang lo fase doang. Itu. Gue kayak. Oh enggak. Gue juga pernah itu saking. Bucinnya gue ngebelah tengah cewek gue tuh. Yang tadinya ponian tuh. Bukan act of service. Kalau itu gak masuk. Gue suka cewek-cewek bondol. Cewek-cewek belateng lo suka. Oh belateng. Itu ya. Physically banget ya. Terus kalau misalnya dari kerjaan. Ada yang nge-red flag gak lo? Eh? Misalnya dia. Bandar narkoba. Oh itu. Oh itu. Oh itu. Iya, iya, iya. Ada enggak. Kalau kayak gue kan jujur aja. Gak ada. Ini sorry to say. Gue cewek apapun gue ini. Kecuali satu. Apa? Anak jim mampus tuh gue takut. Oh kenapa? Ya merotot parah. Kenapa? Ya gue takut lebih lakian dia aja. Benci Anetita Hidayat. Berarti. Oh kalau itu enggak. Kalau itu enggak. Kenapa? Katanya benci cewek jim. Itu yang di physical 100. Yang kayak gitu-gitu. Anen kan gitu. Enggak. Yang seadera. Oh cewek seadera. Oh iya. Kalau takutnya kalau terlalu keker. Terlalu keker banget. Iya, iya, iya. Iya, iya. Kan ada yang gitu-gitu kan. Kalau lu ada cing. Nah ini tapi nanya. Kita sering ngomongin nih sas. Kayak. Kalau cowok sama cewek gak sefrekuensi gitu. Misalkan kayak. Cowoknya minum, ceweknya enggak gitu. Itu bisa enggak berjalan gitu. Kayak. Sastra kan sober banget kan. Kayak. Dia minum juga jarang lah gitu. Oh sekarang jarang ya? Gue gak tau soalnya kalau sekarang. Kalau dulu kan dia minum? Dulu kan saya minum untuk kebutuhan in frame. Iya. Kalau sekarang minum banget gue. Minum. Apalagi di Iceland. Tapi kayak dia gak ngerokok nih. Nah dia pernah dapet mantan yang putau pada waktu itu ya. Gak ada. Gak ada. Oh jangan yang itu? Gak ada. Jadi mantan saya itu judol. 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 Smobet. Smobet. Granita sama Samsung. Sudah. Oke. Ini ada game Spiel of Fortune. Jadi ini ada pertanyaan. Kalau lu jawab, gak apa-apa. Tapi kalau lu mau ngejawab, lu harus minum. Minuman-minuman apaan itu? Jangan tak uncensored banget anjing. Coba dari Sastra dulu. Dari gue dulu ya. Ini minumannya apa dulu nih? Gak tuh. Iya sih. Gak boleh dikasih tau. Gak boleh. Gak boleh. Tuh Sastra, siapa nama mantan yang paling gak enak? SBY sih setau gue. Hah? Mantan presiden kan? Bukan mantan pasangan jing. Mantan pasangan. Mantan lu. Oh kirain. Yaudah yang gak usah pacar deh. Yang deket aja. Yang deket aja boleh. Nama. Nams. Nama IG. Nams. Nama IG alamat. Oke deh. Oke deh. Nama IG alamat. Kode pos. Kode pos. ےiusin ini. Sas. Ku kasihan nama lu. Lo udah orang gampang muntah lo Video kau 203. Ini kayak bau heavy. Heavy kayak bawa dari udang-udang ini Ayyan. Ini kayak ikan. Ini kayak gini. Wah berehehe seksi. layak-layak minum lu follow yang lu follow itu dia iya ngebel yang lu follow tapi yang lu follow siapa paling enggak banget tau yang gue follow yang enggak banget enggak banget Oh oke gue tahu jawabannya enggak banget menurut gue Aiden pas jadi Nadia gue minum ya tapi tuh emang agak lumayan sih gue juga itu ya jawabannya aman ya Aiden sekarang keren tapi pas Nadia gue juga reda-reda ini tuh daster pingnya itu ya ini daster pingnya itu polusi mata ya yang ini sih yang paling parah nih sebutin hal yang paling memalukan yang pernah lu lakuin enggak mau ulang lagi hal yang paling memalukan Yes hal yang paling memalukan yang pernah gue lakuin dengan terulang lagi ya memalukan apa ya selain yang di Jepang lah pokoknya yang di Jepang ada Jepang Oh ya 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 ada nih tahu nah di Jepang nih Jepang nih boleh lah jadi gue kan disana merombongan waktu itu dari film kan terus gue mabok lah kayak gitu kan nah pas mabok emang gue udah agak bad mood tuh gue udah nggak ngobrol kan kayak Zak kenapa diim aja gitu lu mikir dong ini bukan Iceland gitu gue bilang waktu itu ya kan gue mabok banget gue nggak bisa ke kamar ya kan nah akhirnya gue dibopong lah sama senior gue yang sangat berbudi-bukerti Uus ya kan gue dibopong dan disitu itu dia ngebuka celana gue basically tanpa konsen tanpa konsen dan dia ngeliat tuh dia mungkin temen gue pertama yang ngeliat klereng 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 dan itu Uus dia ngelantin gue sambil ngerekam juga videonya ya kan jadi pas besoknya itu semua rombongan ngeliat tuh kelengkengnya itu nah itu pun juga diceritain lagi ketika dia disini dari tamu kan jadi mungkin HP mengunakan gue adalah kayak ya kelengkeng gue diceritakan oleh Uus ke seluruh penonton bad news itu makanya dia tuh sekarang ini berdoa kayak semoga HP Bang Uus nggak hilang itu itu Bang Uus nih kasihan loh kena mental loh kayak gini loh di Twitter kan dengan kelengkeng kayak gitu kan kasihan gue mending ya masalahnya kelengkeng iya dan kalau biji salak gitu kan masih lumayan gede cokelat lagi enggak sih iya aja segitu dan dia ada statement katanya bentuknya tuh kayak syukro gagal 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 syukro reject syukro reject syukro reject itu sih agak traumatis buat gue ya traumatis tapi jujur pas dibukanya seneng nggak nggak bisa dong rasa seneng kayak thank you bang iya nggak tau kan boleh lah kocokin dikit maksudnya gitu nggak nggak mungkin boy iya gimana mau kocokinnya kan cuma sesuai bahkan Bang Uus pakai pinset kali ya ini gue ulang lagi lagi statement Bang Uus kan dia perjaka nih dia perjaka untuk satu cewek yang mau diniakan ini dia berpuluh-puluh tahun ini ibar kata cewek ini nggak worth it dapat segitu udah nunggu lama-lama dapet kese klengkeng aduh dan agak susah kan ketika video itu FVP 2 juta dia reuploader mencari cewek kayak oh kamu yang kayak syukro gagal itu agak susah syukro reject makanya sekarang gue lagi ngincer collab bareng maerot sebenernya iya 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 barter nggak apa-apa gue yang bayar dia kayak band regis aja barter gitu lu mundur nggak tal kalau kayak gitu tal kalau apa? seklengkeng mundur iya 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 karena emang eh nggak munafik ya size meters ya talnya nggak size juga sih yang penting ya iya gitu lah mundur lah tapi ya selama ada Iceland kayaknya size apapun nggak berpengaruh gitu ya berani biarpun kecil tapi pede gitu kok lu udah habis aja sih nyet? lu perasan tadi cuma bilang mau 2-3 shot nanti kan yang kamikaze emang enak soalnya kita cheers kamikaze dulu jing jadi kamikaze ini mempunyai arti dewa angin yang melambangkan koktel para pejuang yang kuat menghadapi angin kehidupan jing kue banget dong iya sama kita bertiga lah apalagi dengan teksturnya yang light yang memiliki aroma fresh fruity dan rasanya sweet sourthernessnya yang bikin seger makanya ini kerasa banget ini ada rasanya banget vodka lime sama cranberrynya yang bikin gua semangat menghadapi angin kehidupan gitu oke terakhir nih kita ada question-question tau jadi bukan temen kita doang yang berani tapi boys and boys juga berani nih kita nanya ke boys and boys kaya halter bad boy apa itu tuh apa lu pake anti spy ya gua pake anti spy sorry tapi jujur gua ini tinggal kasih kufluk udah bandar tinggal cek lokasi ini pertanyaannya ke pertama kali ciuman dimana Ailua Ailua Aduh ini mobil mobil dong feng pada waktu itu gak gak semua orang tau dong feng anjing emang apa salah cipokan di dong feng salah dong feng apa sih mobil masih the next tesla ada mobil dia the next tesla the next tesla iya wah gak tau mobil apa tau pada waktu itu gak tau mobil apa mobil cowoknya kali ya di depan supirnya dimana di belakang gue emang blue kata orang bokep sih iyaa blueains sama kayak blue públic iyaa 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 lo 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 kapan pertama kali ciuman dimana di dong feng pertanyaannya sama apa sama apa nih sama apa orang bang seit masa asak di pikir masa soang gue cipok agak susah, lidahnya panjang soalnya cing kalau gue pertama ya sama ibu gue kan pas lahir selamat lahir nak gitu belum dihitung dong an***** susah nih oke gue ya sobat boy apa? kalitapapita langsung nih ada orang jawaban pertama dan langsung turpoin mepet-mepet Kang Gojek siapa namanya? Rizky Argy Ricky Argy tadinya mau pake jaket Gojek dia sebenernya cuman Iceland lah lebih the best biar ditempel sama lu iya 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 ini ada yang bilang mabok sampe ini kursi roda tuh sering tau? enggak, enggak pernah nyembat Toto sering? nyembat Toto lumayan dikuat soalnya cing bener-bener cing tapi lu terakhir ini enggak gampang tepar dia enggak minum juga yang terakhir? apa? yang kita pernah ketemu itu? minum 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 cuman sekarang gua juga udah nge-esquad dulu sekarang gua gak ngampang mabok mungkin gara-gara usia usia dan lama sober juga kali lu lu pas di Bali minum gak? minum lah oh minum juga gue bikin lu gua dateng kesini pertama kali gua mintanya apa? ada alkohol enggak? iyalah oke lu Saz, terakhir iya iya oh berapa kali mutusin cowok? iya iya berapa kali mutusin cowok? iya iya lu pernah diputusin gak sih tau? nah dari tampangnya kayaknya lu yang mutusin mulu nih iya iya oh enggak pernah? tapi kalo dari tadi sih kalo gue jadi cowok gue pengen mutusin lu bawanya gitu dengan iya 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 karena bakal aku beribing teman sama mantan ya nah gua pengen teman sama mantan gua walaupun gua yang mutusin oke tapi mereka nya nggak mau temanan sama gua nah agak wajar sih, tau gua mutusin mereka gitu tuh nggak juga yang takut sih apa? cewe baru mereka sebenarnya iya ini mantan gua teman sama Talita nih Jadi cewek nya yang ngeblok laru sih ularusat laru sih getah mutusin nih ya yang terakhir mutusin kenapa? mantan terakhir Y shining mantan terakhir itu awalnya gue yang mutusin, terus abis itu muncul lagi tiba-tiba dia yang nge-ghosting gitu jadi siapa tuh yang mutusin masuknya technically dia yang nge-ghosting lah ya technically lu yang mutusin tapi muncul lagi dia harus dendam aja oh gitu oke itu intinya gitu lah iyalah baru dendam doang tapi rata-rata yang abis putus sama gue mereka semua langsung nyikah hijrah iya 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 emang lu tuh titik orang insaf kayaknya tau gitu orang abis putus sama lu lu langsung sadar kayak kayaknya gue jauh dari Tuhan deh iya 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 jadi kayak masa bandel gue udah abis kayaknya dah iya kayak orang abis putus sama kata playlist dari pamungkas langsung opik biasanya aku iya bener masih ada lagi cing gue ada denger lagi ini kenapa suka nge-prank orang sebenernya lu suka nge-prank itu emang karena Karena masuk LL atau emang sebelumnya udah pernah ngeprank? Enggak juga sih. Mungkin karena Iben, Yeng, dan lain-lain ngeliat... Emang konsep mereka prankster kan? Enggak juga. Mungkin mereka pas narik gue, mereka ngeliatnya kayak gue mentalnya ada banget. Makanya mereka kayak nempatinnya kayaknya cocok nih ngeprank gitu loh. Iya lah. Alumni JU masa mentalnya nggak kuat ya kan? Iya lah. Mereka kayak gitu. Makanya disandingin sama Aidan. Versi ceweknya Aidan. Tapi di klub itu pernah berantem nggak lu? Apa? Berantem atau apa? Jambak-jambak anak mah. Enggak sih. Paling ngelerai temen. Tapi gue pukul juga. Iya, iya, iya. Itu udah tak gitu ya. Itu berantem sih hitungannya. Masuknya berantem ya? Masuknya berantem. Iya udah berarti pernah. Berarti mentalnya kuat. Iya kan? Lu kuat nggak kalau jadi prankster mental lu? Aduh, gue itu. Itu yang gue kayaknya belum berani gue. Belum berani? Gue belum berani satu nih. Nempel-nempel. Ya itu, apalagi itu. Tapi kan lu sering ngeprank cewek-cewek. Gimana ngepranknya? Bila nge-single kalau punya pacar kan lu udah sering ya gitu. Kancik. Ini juga ngomongnya perjaka padahal. Emang? Oke lah ya Cing. Mungkin itu obrolan kita dengan Tal Paf. Tal Paf. Thank you, Tal. Udah hadir kesini ya. Thank you. Sampai ketemu lagi. Thank you, boys and boys. Sampai ketemu di Bad Boys. Eh abis ini undang kiss or slap dong lu pengen nonton deh. Nonton ya? Ntar kita undang. Next Dims Dola ya betulan ya. Dims Dola. Tolong. Dan disitu akan pertama kali on cam Dims Dola cipukan sama Sastra. Itu yang bakal di highlight. Jangan. Jangan. Dims Dola cipukan sama Patrick. Hei jangan. Jangan cokin. Hei. Thank you. Sampai ketemu. Ada acara lain. Bye bye. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Sampai ketemu.